Ada yang sekolah minggu Saya tidak tahu persis kelompok mana Tetapi mereka mengatas namakan warga Islam Banyuanyar Sementara itu dari data yang dihimpun tribunsolo.com Kejadian pemasangan sepanduk penolakan terjadi saat rumah itu digunakan Ibadah anak-anak sekolah minggu Wow, ibadah anak sekolah minggu pun ditolak Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasihnya Kembali terjadi penyegelan gereja di negeri kita ini sahabat Kali ini cukup berbeda ya Karena penyegelan tempat ibadah ini terjadi di rumah ibadah sekolah minggu di Solo Tetapi puji Tuhan Wali kota Solo, Bapak Gibran langsung turun tangan mencopot sepanduk tersebut Luar biasa ya Jadi sahabat, hari minggu kemarin ada dua kasus penolakan orang beribadah Pertama di Bekasi itu video yang saya upload di bawah sahabat Orang berdoa di rumah dibubarkan oleh Oknum RT Ini rumah ibadah sekolah minggu di Solo Dan tidak jauh jaraknya dari rumah Bapak Wali Kota Berkisar 1,7 km saja sahabat Penyegelan rumah ibadah sekolah minggu tersebut Dilakukan oleh massa yang mengatasnamakan diri mereka adalah Islam Ya sebelum kita tonton videonya sahabat Kita baca beritanya terlebih dahulu di tribunus.com Tribunnews.com menulis begini Rumah ibadah di Solo di segel warga Gibran langsung ke lokasi dan copot sepanduk penolakan Senin 19 Juni 2023 Jam 15.36 waktu Indonesia Barat Laporan wartawan tribunusolo.com Andreas Chris Pebrianto Nugroho Tribun.com Sebuah rumah di Solo Jawa Tengah di segel Karena dijadikan tempat ibadah sejumlah jemaat dari GKJ Nusukan Minggu 18 bulan 6 2023 Jadi sahabat ternyata hari minggu kemarin Ada dua ya penolakan tempat beribadah Satu di Bekasi itu video yang baru saya upload Satu lagi di Solo sahabat Jemaat GKJ ya Lokasi rumah yang di segel berada di RT 03 RW 01 Banyuanyar Solo atau hanya berjarak 1,7 km Dari rumah wali kota Solo Wow tidak jauh dari rumah bapak wali kota ya Gibran Raka Buming Raka di Kelurahan Sumber Bahkan rumah tersebut sempat ditempeles panduk Bertuliskan kalimat penolakan Menanggapi laporan ini Gibran turun langsung ke lokasi rumah yang di segel Gibran dan sejumlah jajaran termasuk kepolisian Polo Resta Surakarta Sempat mendatangi lokasi pada Senin 19 bulan 6 2023 pagi tadi Bariki tak rampung ke Habis ini saya selesaikan Aku kan West Kondo Saya sudah bilang Tadi pagi saya kesana dulu Ujar Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo Ia juga menambahkan bahwa Sepanduk penolakan penggunaan rumah ibadah sebagai tempat ibadah itu pun langsung dicopot oleh Gibran Langsung dicopot tambahnya Gibran yang juga menemui pengurus gereja Menyarankan untuk segera melengkapi izin terkait pendirian gereja di lokasi tersebut Saya sarankan untuk segera melengkapi izin-izinnya ya Setelah saya cek belum lengkap terangnya Sementara itu EP salah satu pengurus gereja yang datang ke Balai Kota Menemui Gibran sempat menceritakan kronologi kejadian pada hari Minggu pagi kemarin Itu hanya Saya tidak tahu persis kelompok mana Tetapi mereka mengatasnamakan warga Islam Banyuanyar Intinya mereka hanya ingin memasang sepanduk Yang intinya Mengatakan bahwa mereka menolak pengalihan rumah pribadi menjadi tempat ibadah Hanya itu terang EP saat ditemui di Balai Kota Solo Ia menambahkan bahwa Penurunan sepanduk penolakan sudah diturunkan sejak kemarin Tetapi kemarin sudah selesai Karena ada ormas yang ikut mendampingi Sehingga yang menolakkan sepanduk itu adalah mereka sendiri Imbuhnya Dirinya menambahkan ada kesalahpahaman saja Bahwa rumah kediaman dari salah satu warga disana Bukan untuk dijadikan bangunan gereja Jadi jelas sahabat ya Rumah itu bukan untuk dijadikan bangunan gereja Ya mungkin warga yang mengatasnamakan Islam tadi itu Mendengar ada doa Ada kebaktian gitu ya Pada anak-anak dikira mereka gereja Namanya juga orang berdoa sahabat Kesalahpahaman saja memang ada rencana pembangunan gereja Tetapi tidak seperti itu Pungkasnya Sementara itu dari data yang himpun tribun solo.com Kejadian pemasangan sepanduk penolakan terjadi Saat rumah digunakan ibadah Anak-anak sekolah minggu Ya luar biasa ya Ternyata rumah itu hanya tempat ibadah sekolah minggu sahabat Jadi kemungkinan nih mereka sudah punya gereja ya Karena kita tahu gereja Kesukwadini Rata-rata punya gereja sendiri sudah punya bangunan sendiri Mungkin di gereja tersebut tidak muat lagi untuk ibadah anak sekolah minggu Makanya diadihkan ke rumah sahabat Itu pun diprotes Masa ya anak sekolah minggu mau beribadah diprotes Ada-ada aja Sekelompok orang memprotes penggunaan sebuah rumah di Banyuanyar, Solo, Jawa Tengah Sebagai tempat ibadah Diduga penolakan ini terjadi karena masalah perizinan Terkait masalah tersebut Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka langsung turun tangan Gibran bersama sejumlah aparat kepolisian Mendatangi lokasi pada Senin 9 Juni Pagi Pihaknya langsung mencopot spanduk berisi penolakan rumah warga sebagai tempat ibadah Selanjutnya, Gibran menemui pengurus gereja untuk mencari tahu duduk perkara Ternyata, izin pendirian gereja di lokasi tersebut belum lengkap Putra sulung Presiden Jokowi itu pun langsung menyarankan agar pengurus segera melengkapi izin Hal ini bertujuan agar umat bisa menyelenggarakan ibadah dengan tenang Sementara itu, menurut Ketua RT setempat, Supodo mengatakan Rumah yang dipersoalkan adalah milik Mendiang Bah Mitro Rumah tersebut sudah digunakan sebagai tempat ibadah oleh umat Kristen sejak 1980 Namun, ibadah sempat terhenti pada tahun 2003 Lantaran ada protes dari salah satu ormas keagamaan Menurut Supodo, pihak gereja sempat mengajukan izin pendirian gereja di sekitar rumah Bah Mitro pada tahun 2004 Sayangnya, perisinan itu gagal karena ada sejumlah kendala perkas Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya Ya sahabat yang terkasih, saran saya cuma satu Bapada pemerintah kita yang kita cintai dan yang kita kasihi Hapus saja SKB 2 Menter itu, Bapak Pemerintah Karena ini adalah sumber terjadinya pelarangan orang beribadah Setiap tahun, bahkan bisa dua kali dalam seminggu Ada yang tiga kali dalam seminggu, ada yang beberapa kali dalam sebulan Dan berkali-kali hal seperti ini terjadi dan pembiaran Luar biasa sekali ya Dihapus saja Pak Karena dengan adanya SKB 2 Menteri ini Sehingga membuat ada agama lain Mengurusi ibadah lain Ada agama lain mengurusi tempat ibadah lain Ini kan sangat kacau sekali ya Hal seperti ini sudah melanggar toleransi Melanggar Sumpah Pemuda, melanggar Undang-Undang Dasar 1945 Dan orang-orang tersebut telah menghina dan menginjak-injak Pancasila Ya, jujur saja Masa iya ada agama lain mengurusi tempat ibadah yang bukan ibadahnya Yang bukan rumah ibadahnya Kok dibiarkan? Ini kan pembiaran sebenarnya Pembiaran, dan ini terjadi terus-menerus Ini seperti ada pembiaran Ini yang perlu disertapi Lebih konyolnya lagi Banyak di kalangan mereka katanya Katanya Terjadi banjir mualap Tsunami mualap Masuk Islam di mana-mana Gereja pada dijualin Dijadikan masjid Tetapi ada orang beribadah Kok digeruduk, kok dilarang Ada anak sekolah minggu beribadah Disegel Tapi katanya sudah banjir mualap Tsunami mualap di mana-mana Kenapa masih kepanasan melihat gereja? Coba kita mikir sahabat Tuhan Yesus memberkati Selalu Apa yang ditakuti oleh saudara-saudara kita dari seberang? Bukankah mereka punya iman? Punya keyakinan? Punya agama? Punya kitab? Apakah mereka tidak yakin dengan keyakinannya? Tidak yakin dengan kitabnya? Tidak yakin dengan agamanya? Sehingga ketika melihat orang lain beribadah Merasa terusik hatinya Ya makanya perlu Kokohkan imanmu Kokohkan akidahmu Pakai akal dan pikiran Lakum dinukum wali adin Yang selalu saya ulang-ulang Dan sering kita dengar Karena mereka sering memperdengarkan Lakum dinukum wali adin Agamamu Bagimu agamaku Dan bangsa ini Bangsa yang besar Bukan di bangsa ini Bukan saja Agama satu itu Banyak agama Di bangsa dan negara ini Banyak pengenut agama Ada Hindu Ada Buddha Ada kepercayaan Konghucu Ada Kristen Katolik Protestan Dan macam lagi Selain daripada itu Kepercayaan Bahkan ada Bahai Kepercayaan Bahai Nah seharusnya tunjukkan Ya tunjukkan Rahmatan lil'alamin itu Nah kami tidak pernah Terusik Dengan suara-suara Yang setiap hari kami dengar Satu hari lima kali Tidak pernah Sedikitpun kami terusik Ya tidak pernah